Terima kasih telah menonton Semangat sore Semangat sore semuanya Oke senang sekali sore ini kita ketemu lagi di T.O.P Tokoh Opini dan Peristiwa Baik sebuah program yang akan membahas topik yang lagi ramai diperbincangkan Dan akan mengundang para tokoh dan sosok juga yang jadi pusat perhatian Betul dan juga tentunya bisa menginspirasi kita semua ya Bener sehingga kita bisa belajar dari mereka Yes bersama saya Denny Cagur Dan saya Rina Nose Kami akan mendatangkan dan mengupas tuntas cerita mendalam tentang kisah-kisah mereka Jadi siapa aja yang akan hadir pada hari ini? Yang pertama adalah Eh tenang dulu dong Kamu kan punya banyak kepribadian Bisa ngomong gaya kartun Bisa jadi penyanyi Bisa jadi musisi Saya pengen Rina membacakan orang-orang yang akan kita undang dengan karakter yang berbeda-beda Yang pertama gue disiapin tadi gue udah minta sama tim Wah udah mengerjai itu ya Gue udah minta sama tim untuk menulis bikin di Fisbol Upin Ipin Nah ini ya Jadi Rina akan membacakan dengan gaya Upin Ipin Waduh Susan Eh Sincan Sincan Iya Nah satu lagi Susan Oh kayak boneka Susan ya Susan Susan Nah gaya itu ya Kalau gede mau jadi apa Nah tuh Aku kepingin Eh ntar aja ntar aja ntar aja Ntar aja Oke ya Nah kita aduk-aduk dulu Kita aduk-aduk Kita aduk-aduk Kita aduk-aduk Waduh Oke Rina Yaudah ini dulu dah Ini apa ini Jadi apa dan bacakan Upin Ipin Oke Silahkan Rina gaya pertama Upin Ipin Berita pertama siapa yang akan kita undang Oke Berita pertama Upin Ipin ya Iya musiknya klan Haa Upin Ipin Betul-betul-betul Haa Berita pertama Kita dah ada orang yang telah melawan gangguan mental Yang jarang berlaku selama bertahun-tahun Iya kan Betul-betul-betul Haa Itu nama gangguan itu D.I.D Gangguan Identity Dissociative Disorder Atau dikenal sebagai pelbagai kepribadian Betul-betul-betul Dia juga punya 9 kepribadian yang berbeza di dalam dirinya sendiri Kak sukanya makan apa dia? Dia suka makan ayam goreng Betul-betul Oke Yang kedua Yang kedua silahkan dipilih Mau yang mana Jadi ini aja Jadi kamu jadi Jadi Shinchan? Shinchan Shinchan tuh identik dengan alis Alis tebal Eh diam dulu Diam dulu Aduh 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 Alis gue udah dibikin loh Susah loh ini Oke Shinchan 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 ada berita apa sih hari ini? Hari ini aku akan membawakan satu buah berita Hehehe Ya ada dua wanita yang memberikan Bahkan dia berhasil menaklukkan benua antartika Dia bernama Naila Novianti Seorang penerjun payung yang mencetak rekor Hehehe Oke Yang ketiga Berarti sisa satu nih aku ambilin ya Berarti sisanya Susan Cerita sisanya adalah Susan Kulit gue ngikut Gak apa-apa mau pergi kali ngikutnya Oke Karakternya Susan akan membawakan berita Tentang siapa yang akan kita undang di orang yang ketiga Silahkan Oke Susan ya Yang ini aku ada kisah mengharukan Kisah apa sih? Dari seorang bapak yang harus membawa putrinya saat bekerja Saat berkeliling menjual roti patar muci harus menggendong putrinya Yang masih usia enam tahun karena penyakit yang dideritanya Oke selengkapnya Ketiga orang itu akan kita undang di T.O.P hari ini Toko, Opini, dan Peristiwa Baik seperti biasa di T.O.P kita akan menghadirkan sosok-sosok yang sedang menjadi pusat perhatian Dan tentunya dia ini menginspirasi Oh iya pastinya nih kalau ngomong-ngomong tentang inspirasi Ini wanita yang satu ini juga kayaknya akan bisa menginspirasi semua orang deh Karena dia ini menggeluti pekerjaan yang cukup ekstrim Cukup ekstrim, ngapain itu? Servis traktor? Enggak Ini jarang-jarang dilakukan oleh wanita Ya servis traktor juga sih jarang ya dilakukan perempuan Jarang dilakukan wanita, apakah dia profesional sebagai suami? Kalau itu bukan jarang itu tidak mungkin pak Wanita menjadi seorang bapak rumah tangga Profesial jarang dilakukan oleh seorang wanita Jadi dia adalah seorang penerjun payung profesional Wow jadi dia terjun pakai payung? Gimana nih? Jadi dia terjun pakai payung? Iya ya terjun payung? Iya kan terjun pakai payung? Iya bener Lempar lembing dia ngelempar lem Iya bener juga ya Nggak terjun payung pak? Masa iya nggak tahu sih? Oh iya Ya dan kemarin bahkan ini baru saja dia memecahkan rekor sebagai wanita penerjun payung tercepat pertama di dunia Tercepat pertama di dunia Bener dan dia udah menaklukkan terjun payung ini di tujuh benua Oh jadi tercepat di dunia Tujuh benua Bener Wow Jadi dia begitu masuk benua yang ke satu terjun Dia naik lagi tuh ke pesawat tuh Terjun lagi benua kedua Iya Gitu turun naik lagi Nampai benua yang kedua Naik lagi tuh ke pesawat Pesawat jalan lagi Terjun lagi Ketiga gitu Dari tiga ke empat dia naik ojek online tuh Iya 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 Keberanian wanita yang satu ini patut diacungkan jempol Yap Naila Novaranti Baru saja mencatatkan namanya dalam sejarah Sebagai penerjun wanita Indonesia pertama Serta tercepat di dunia yang berhasil menaklukkan tujuh benua Berkat ketukunannya Ia pun berhasil mendapatkan sederet penghargaan Seperti Women of the Year 2019 versi Her World Indonesia Icon Pancasila dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Serta Duta Wisata Udara di World Tourism Park Forum Naila Novaranti namanya Luar biasa Pemecah Rekor Dunia Dengan bangga kita panggil ini dia Naila Novaranti Selanjutnya Americas Kami Selamat datang di TV Jangan Silahkan duduk Silahkan dilenain la Luar biasa Luar biasa yang terjun di tujuh benua, benar sebetulnya, keren, keren. Mbak yang pertama benua apa? Pertama benua Amerika. Benua Amerika. Oke berikutnya benua yang kedua. Kedua justru Australia. Australia? Apa pengalaman yang didapat di sana? Di Australia saya kan terjun di tempat yang di ujung-ujung lah. Di ujung-ujung? Agak sepi. Itu ujung langit atau gimana maksudnya? Terus benua bukitnya? Afrika. Afrika. Amerika, Australia, Amerika. Di Kenya? Di pantai, beach landing. Oh mendaratnya di pantai? Siap. Wess langsung menjemur. Oke benua berikutnya? Indonesia. Indonesia. Berikutnya? Berikutnya itu di Asia kan masuknya sebenarnya kita di Everest. Oke. Dimasukinnya setelah South America saya di Chile. Oke di Chile. Nah benua yang terberat tantangannya dimana? Antartika. 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 Sebenarnya sih Antartika sama Everest hampir sama. Everest saya mesti jalan ke atas. Kalau Antartika karena landingnya tidak bisa off landing juga karena banyak kurvasus. Jadi di antara hamparan salju yang cantik putih-putih tadi ternyata ada lubang. Banyak-banyak lubang. Jadi kalau saya seram mendarat jeblos ke bawah. Waduh. Oh di sana itu gitu Mbak? Ya. Enggak semuanya padat gitu? Enggak. Ada kalanya kita? Kalau off landing jadi makanya safety briefingnya itu danger of death. Wow berarti bahaya banget loh itu. Bisa jadi bolong itu? Ya. Nah untuk tahu itu ada lubang atau enggak gimana tuh? Makanya kan sudah ditentukan kita mendaratnya dimana. Kan saat safety briefing kita dikasih tahu kamu gak boleh landing. Di antara kan dikasih bendera tuh di luar bendera ini kamu udah gak boleh. Oh kalau enggak Mbak saya kasih saran. Siap. Bawa batu batam Mbak. Lah? Jadi sebelum ini Mbak. Ah bolong geser, geser. Ah bolong geser. Bikir buruk. Bisa gak mungkin gak ide saya Mbak? Mungkin tapi bawanya paling dua. Oh bawanya gak bisa banyak. Untuk mencapai tempat itu pun perlu perjuangan. Iya. Karena cuaca juga. Perjuangannya kan kita lumayan harus lewat Australia. Australia masuk Chile, Chile baru ke Punta Arena. Punta Arena jadi stand by-stand by gitu untuk aklimatisasi. Penyesuaian suhu udara. Suhu udara yang paling rendah pasti di antara Everest sama Antartika ya Mbak. Antartika. Di atas minus 50. Minus 50 dong. Itu kita ngeludah belum nyampe tanah udah jadi batu es. Oke Mbak dari sekian banyak profesi yang bisa dilakukan oleh seorang wanita. Kenapa milik penerjun ekstrim Mbak? Maunya juga di darat Mas. Cuman perbedaan gaji tadi ya kan. Oh. Berbeze. Bahkan sudah menikah ya. Sudah. Suami khawatir gak sih? Ini bini gue bukan dirumah malah main loncat-loncatan. Atau justru suami malah ikut terjun? Suami sama. Suami sama. Suami kebenaran kan main tentara UK dan dia juga penerjun. Wow. Kalau anak gimana? Anak mereka indoor semua sudah. Indoor semua maksudnya gimana? Indoor skydiving. Jadi yang besar kelihatannya mau terjun tahun ini. Buset. Ini sekeluarga mainnya pada di langit ya. Orang-orang mainnya dimulik sekeluarga main di langit. Di langit loh. Si Naila mana? Tetangganya nanya. Naila mana? No di langit. Luar biasa. Ma, momen yang paling menyeramkan selama menjadi penerjun ekstrim. Kapan dan dimana kejadiannya? Di Everest. Di Everest apa waktu itu? Jadi, payungnya sempet collapse. Wah, payungnya collapse itu tidak ngembang? Enggak, payungnya ngembang. Terus ada weather, cuaca datang kayak badai gitu kan. Terus ada trap wind karena gunung-gunung gunung. Jadi, parasutnya sempet kuncup. Aduh. Terus? Kayak terpal kena hujan mbak ya? Jadi cuman benderai gini-gini gitu ya. Saya pernah nih kawinan terpalnya kena hujan bengkok gitu kan? Iya. Kalau ini kuncup langsung. Teruncuk. Terus baju jatuh? Enggak jatuh tapi ya berdoa begitu. Kan kita ngerasa tuh begitu dia tutup langsung. Langsung biasa lah baca-baca doa ya kan. Buka lagi Alhamdulillah mudah-mudahan bisa kembali ke Drogson. Oh gitu. Pake parasut cadangan akhirnya atau tetap? Tetap nunggu. Kan kita nunggu. Tetap nunggu aja kan. Jadi dia yang berasa ya? Karena dia masih ini ada di atas. Cuman dia ya gitu kuncup terus enggak. Cuman nggak sempurna gitu. Pakai sapu mbak dorong-dorongnya. Kan nggak bawa sapu kita. Tadinya masanya pakai bendera juga. Bendera kan ada tuh di bawah kan. Bawa bendera merah putih. Iya iya. Tapi jujur tadi waktu ngeliat Viti. Waktu mbak terjun pakai bendera. Oh bendera merah putih. Itu kita ngerasain semangat saya sampai. Berinding loh kita. Berinding ngeliatnya. Membanggakan sekali ya. Keren. Keren. Baik. Kita masih akan berbincang-bincang dengan Mbak Naila. Ini banyak banget yang akan kita bahas. Dan kira-kira kita akan menghadirkan apa ya. Nanti aja ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Nah jangan kemana-mana tetap di T.O.P.